Halo guys kembali lagi bersama aku Astuti Ningsih Nah di video kali ini aku mau share bagaimana caranya membuat cincau hijau dari daun Jadi sebelum lanjut pastikan kalian udah like, komen, dan subscribe Oke jadi disini siapin kira-kira 1 ounce daun cincau Yang modelnya lebar-lebar kayak gini ya Terus juga siapin 4-5 daun cincau Yang nanti ini disisihin dulu ya Next disini kita siapin 1 butir jeruk ya Bisa pakai jeruk nipis kayak gini Kita cuma pakai sedikit aja Nah terus udah masak air ya sampai airnya mendidih Daun yang tadi 1 ounce itu ya Ini direndam pakai air yang barusan tadi mendidih Terus dibolak-balik kayak gini sampai dia itu agak layu Ya jadi jangan sampai hitam tapi sampai dia agak layu aja Nah setelah itu buang airnya Nih kondisinya kayak gini ya tuh Jadi agak layu Terus abis itu disiram pakai air adem ya Disiram pakai air adem biar suhunya normal lagi daunnya Biar daunnya ini nggak hitam Nah terus diaduk-aduk rata biar semuanya itu kena air ademnya Buang air ademnya terus sisihkan daunnya seperti ini Oke lanjut Disini kita peras jeruknya yang tadi Kira-kira kita butuh 1 sendok makan ya Kayak gini ini fungsinya biar nanti daunnya itu nggak bau langu ya Nah disini langsung siapkan air matang 1,5 liter Dan ini jeruk yang tadi udah diperas Terus kita butuh minyak sayur atau minyak goreng Masukkan perasan jeruk nipis tadi Dan juga setengah sendok teh minyak sayur ya Ini aku kira-kira aja pokoknya setengah sendok teh minyak sayur Terus abis itu diaduk-aduk sampai rata Jadi tujuan minyak sayur ini biar dia nggak berbuih Lalu siapkan alat-alatnya Kita butuh blender Saringan daun yang tadi Terus juga cetakan dan juga air Nah ini daunnya yang tadi nggak dicemplungin ke air yang mendidih ya Ini daun yang tadi udah dicelupin ke air mendidih Langsung semuanya dimasukin ke blender Masukkan air yang tadi Itu kira-kira aja Jangan sampai kepenuhan Karena nanti akan susah untuk ngeblendernya ya Pokoknya kira-kira aja Sekiranya nanti misalkan kekentelan Bisa ditambahin lagi airnya Nah ini kira-kira aja ya Tuh Nah jadinya nanti seperti ini Ada minyak-minyaknya ya Terus langsung aja kita blender Nah setelah di blender Hasilnya kan seperti ini Ini aku kekentelan Langsung aja tambahin airnya yang tadi lagi Terus lanjut lagi di blender Nah ini udah jadi kayak gini Langsung aja disaring Saringnya ini bisa sampai 2-3 kali ya Tapi ini aku langsung aja pakai saringan yang rapet Jadi walaupun pakai saringan yang rapet kayak gini Harus disaring minimal banget itu 2 kali Biar daun-daun yang tadi udah di blender Itu nggak ikut masuk ke dalam cincaunya Nah pokoknya lakukan proses ini Sampai semua air cincaunya habis ya Nah ini udah selesai Nggak apa-apa walaupun ada buihnya Tapi nanti buihnya akan hilang Nah sekarang kita ambil daun yang tadi Nggak direndam air panas Yang sekitar 5 lembar itu Terus disobek-sobek kayak gini Masukin ke blender Nah kayak gini ya Terus kita blender daunnya Dan pakai air yang perasan pertama Kita ambil sebagian aja airnya Yang perasan pertama Terus kita blender Pakai daun yang mentah ini ya Kita blender kurang lebih 15-20 detik aja Nggak usah lama-lama Nah setelah itu Kita saring lagi Ini kalau bisa prosesnya agak cepat ya Karena kalau misalkan kita kelamaan Di proses yang ini Nanti saringan yang pertama itu Bisa cincaunya udah jadi duluan gitu Jadi kita prosesnya agak cepat disini ya Nah ini saringan yang kedua Dicampur sama saringan yang pertama ya Biar jadinya nyatu nantinya Nah ini udah jadi ya Jadinya segini Langsung aja aku mau cetak Dicetakan agar kayak gini Aku penuhin disini Nah ini bisa dilihat ya Kalau tadi buihnya itu ada Sekarang buihnya itu udah nggak ada Karena tadi di resepnya udah aku kasih tau Kalau pakai minyak sayur itu Untuk mengurangi buih-buihnya Kita diamkan dulu cincaunya Di suhu ruang juga nggak apa-apa Kalau pengen cepat masukin ke kulkas Nah udah jadi cincaunya seperti ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye